oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teman-teman telur-telur salam ternak, salam ngarit, salam paset duluran oke teman-teman kali ini saya akan sedikit sharing yang saya akan sharingkan ini sederhana tapi kadang peternak ataupun peternak pemula itu kurang begitu memperhatikannya ya karena mungkin ya ini hanya metode sederhana saja misalnya tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya yang akan sharingkan kali ini kelihatannya sederhana ya teman-teman tapi ternyata menurut saya sangat bermanfaat ya maksudnya sangat bermanfaat itu sangat membantu sekali untuk kambing atau cempe ataupun anak kambing ya apa teman-teman yang akan saya sharingkan kali ini adalah membuatkan tempat khusus untuk cempe umur sekitar satu bulan ya mulai satu bulan ya teman-teman ya ini teman-teman kalau cempe 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 kita atau mungkin untuk cempe saya seperti ini ya ini umur satu bulan lebih satu minggu ya teman-teman ya ini mengapa cempe cempe ini sudah lahap makan seperti ini ya teman-teman dan ini kenapa cempe cempe ini sudah tidak lagi bersama dengan induknya jadi kalau cempe teman-teman itu umur satu bulan mulai satu bulan itu sudah lahap makannya seperti ini ya ini kan sudah lahap ya sudah lahap makan sudah makan sendiri jadi tidak campur dengan induknya akan tetapi ya teman-teman ini sebenarnya masih bersama dengan induknya ya sebenarnya ini masih satu kandang dengan induknya akan tetapi mengapa cempe-cempe ini sendiri ya jadi intinya untuk saya menyenderikan cempe ini disini ya teman-teman ini ini saya sebelahkan di kandang induknya ya jadi di sebelah kandang induknya atau dipisahkan dengan sekat akan tetapi ini ada lubangnya lebar yang paling pinggirnya ada lubangnya agak lebar bisa keluar masuk cempe ke kandang induknya jadi nanti misalnya cempe ini mau menyusu ini bisa berlari ke sini kemudian masuk ke kandang yang induknya sana ya dan mengapa saya melakukan metode seperti ini ya harus memisahkan cempe ini bukan memisahkan tapi membuat kandang di sebelah dan saya kasih makan dan cempe nya bisa keluar masuk seperti ini ini intinya agar si cempe ini makanya bisa fokus makanya bisa fokus tidak berebut dengan induknya karena biasanya kalau satu palungan dengan induknya itu cempe nya ini bisa berebut dengan induknya mau dimakan cempe nya direbut lagi dengan induknya seperti itu ya dan kalau satu kandang dengan induknya ini kan palungannya kan tinggi ya teman-teman ini sebelahnya kan induknya nah ini palungannya kan tinggi ini palungannya tinggi jadi cempe-cempe ini tidak bisa makan jadi harus naik harus lompat ke lubang yang atas ini kemudian badannya kakinya depan itu masuk ke palungan dan baru bisa makan dan mengapa disini ini makanya bebas ya teman-teman jadi di bawah palangan ini di bawah palangan tempat makan ini saya lubangin lagi di bawahnya ini agar cempe nya bisa masuk di bawah ini ya di bawah palangan ini dan cempe nya bisa bebas makan tidak harus naik kakinya tidak harus masuk ke depan karena kalau yang tinggi gini biasanya kaki depannya itu masuk sama kepalanya jadi kasihan ya kasihan perutnya itu bisa terkena palangan ini dan kalau seperti ini kan ini bebas ya bisa makan sebebas mungkin ya dan juga intinya tidak berebut dengan induknya mereka bisa bebas makan dan karena kalau di kandang saya ya cempe mulai satu bulan itu sudah lahap makan dan sudah saya sediakan tempat seperti ini agar mereka benar-benar bebas makan dan juga di kandang sendiri-sendiri seperti ini jadi tidak berebut dengan induknya dan kadang juga ya ini nanti pintunya belakang ini kalau mungkin sudah setengah hari kalau sudah setengah hari ini pintunya saya buka saya copot ya teman-teman saya copot kemudian cempe-nya bisa bisa keluar ya bisa keluar sudah disini kemudian lari-lari ya cempe-nya ini bisa bebas berlari-lari karena kalau cempe bisa bebas berlari-lari kan sehat ya teman-teman jadi kalau saya makan seperti ini ini saya tutup pintunya nanti kalau setengah hari selesai makan sudah minum susu induknya nanti saya buka dan nanti bisa bebas berlari-lari intinya cempe-nya bisa melemaskan otot-otot mereka mereka juga sehat ya dan dengan mengumbar cempe itu cempe juga bisa membuat cempe-nya itu tambah besar ya karena mereka bebas untuk berlari-lari kadang metode seperti ini cara seperti ini itu diremehkan diabaikan oleh para peternak-peternak biasanya mereka hanya membiarkan dikasih makan hidupnya membiarkan cempe-cempe itu mau makan atau tidak itu biasanya terserah ya kalau untuk peternak-ternak yang apalagi yang pemula ya apalagi peternak yang tertidak terlalu fokus dengan ternaknya itu kadang mereka hanya membiarkan begitu saja induknya dikasih makan entah cempe-nya itu mau makan atau cempe-nya itu mau minum atau mau menyusu atau tidak mau makan atau apa itu tidak diperhatikan biasanya ya sama mereka tapi dengan cara seperti ini ya metode seperti ini ya teman-teman ini kita harapkan cempe-cempe kita tempat-cepat besar karena mereka bebas makan apalagi makanan yang kita sediakan di balungan khusus cempe ini makanan-makanan atau hijauan-hijauan yang mereka suka jadi cempe itu benar-benar bisa makan hijauan banyak dan nanti setelah mereka makan hijauan banyak nanti bisa berlari ke tempat kandang induknya di sebelahnya mereka bisa menyusu kemudian nanti mereka bisa istirahat mereka bisa tiduran dan nanti setelah tiduran setengah hari pintunya saya buka kemudian mereka bisa bermain-main berlari-lari dengan cara seperti itu kan sempai-sempai kita akan menjadi relax dan diharapkan kan sempainya pertumbuhannya menjadi pesat cepat-besar cepat-tinggi sehat juga kan seperti itu ya nah dengan cara seperti mengharapkan sempain-sempai kita tercepat-besar cepat-sehat kita juga mendukung dengan induknya juga induknya juga kita beri makanan yang banyak minuman comburan yang banyak ataupun kita buatkan comburan yang bisa memperbanyak AC atau air susu itu juga bisa menukung cepat besarnya cempe ya cempe itu bukan hanya makan hujan yang banyak akan tetapi masih membutuhkan air susu dari induknya kalau kita tidak memberi susu buatan atau susu bantuan atau kita mengedutnya itu ya kalau cempe satu bulan masih harus menyusu ke induknya tapi dengan metode seperti ini kita harapkan cempe-cepe kita pertumbuhannya akan menjadi besar seperti itu jangan asal-asalan merawat cempe-cepe kita kalau bisa kalau kandangnya ada buatkan metode ataupun cara seperti ini agar cempe-cepe kita bisa fokus makan seperti ini dengan makan fokus seperti ini makan banyak makan ham seperti ini ya cempe-cepe kita pertumbuhannya akan bagus ya teman-teman jadi jangan hanya diberikan makan hindunya saja kemudian cempe-cepe dibiarkan nanti mau makan atau tidak kita biarkan saja enggak jadi cempe pertumbuhannya bagus kemudian nanti besarnya itu bagus dimulai dari saat cempe seperti ini perawatan cempe seperti ini ya harus kita lakukan dan dengan metode seperti ini cara seperti ini ini nantinya cempe yang kita sapi itu gampang ya teman-teman jadi nanti kalau kita pisah dengan hindunya ini sangat gampang nanti begitu kita pindah kandang cempe-cepe ini sudah tidak berteriak teriak lagi sudah tidak memanggil hindunya lagi dan juga hindunya sudah terbiasa juga juga sudah tidak bengak bengok lagi kemudian nanti kalau sudah dirasa itu kalau disapih sudah bisa sudah umur sekitar 3 bulan nanti kita pindah kandang ya teman-teman nanti kita pindah kandang kandang kita mana yang kosong ya nanti kita pindah ini masih ada kandang yang kosong satu ya nanti dua ekor itu nanti kita pindah ke sini nanti kalau dirasa nanti sudah birahi nanti sempenya sudah besar sudah dirasa birahi nanti yang satunya kita pindah kandang lagi gitu ya teman-teman jadi caranya seperti itu kalau dirasa nanti kandangnya sudah tidak muat kambing kita sudah besar besar dan sudah waktunya kita pisah nanti kita bisa tambah kandang lagi sini kita bisa tambah lagi kandang sini nambah dua plong atau tiga plong jadi tambah kandang itu tidak harus panjang tidak harus banyak ya teman-teman kita mulai dari satu sekat bisa kemudian atasnya kita taruh dua sekat atau dua sekat atasnya kita kasih tiga sek itu bisa jadi tidak harus membuat kandang itu panjang banyak itu tidak dari sedikit demi sedikit itu bisa satu plong satu plong tambah dua plong itu bisa jadi dengan cara menyicil seperti ini nanti lama-lama kandang kita akan menjadi panjang sendiri tahu-tahu kandang kita bisa panjang kalau dengan cara seperti itu tapi kalau kita membuatnya harus misalnya kita memanjangkan kandang itu harus 10 plong itu kan dananya kan banyak ya teman-teman kalau peternak pemula seperti saya seperti maaf teman-teman yang masih pemula yaitu membuat kandang itu dananya itu juga banyak jadi kalau kita harus membuat kandang yang panjang membuat kandang baru yang panjang itu kan dananya juga banyak tetapi dengan kita menyicil satu plong dua plong itu kan tahu-tahu nanti kandang kita akan menjadi panjang seperti itu ya teman-teman video saya kali ini sharing saya kali ini tentang metode atau cara agar cempe-cempe kita itu cepat besar cepat makan sendiri dan terbiasa makan sendiri dan nanti agar kalau disape itu sudah terbiasa ya kita buatkan cara seperti ini kita pisahkan dengan induknya di sebelahnya tapi setiap saat cempe-cempe ini masih bisa masuk ke kandang indiknya akan tetapi mereka bisa fokus dengan makan sendiri seperti ini ya kalau masih satu palungan dengan induknya pasti direbut terus sama induknya ya secara seperti ini jadi itu video saya kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe jumpa lagi ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya video saya berikutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam ngarit salam pas dulu dan